Satgas Saberpungli Batanghari telah menghentikan perkara pungutan liar yang menjerat empat petugas dinas perhubungan Batanghari. Menurut kajian tim, nilai pungutan yang dikutip petugas terlalu kecil, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut belakangan menuai kritik. Sejumlah aktivis anti korupsi menilai Satgas Saberpungli setengah hati dalam memberantas praktek pungutan haram. Alasan tim Satgas juga dianggap kontradiktif dengan perintah Presiden Jokowi Dodo yang menginginkan praktek pungli diberantas walau cuma seribu rupiah. Eli Zuhri, salah seorang tokoh masyarakat di Batanghari mengatakan, penghentian perkara ini juga memunculkan kesan jika Satgas Saberpungli melindungi oknum yang terlibat operasi tangkap tangan. 22 Januari lalu, empat petugas terminal muara bulian terjaring dalam operasi tangkap tangan Satgas Saberpungli. Mereka ditangkap karena menarik pungutan liar dari kendaraan yang melewati ruas jalan nasional. Dari tangan pelaku, diamankan barang bukti uang 1,8 juta rupiah. Kalau gitu berharap ada tindakan yang lebih tegas dari pungutan daerah. Dan lagi, sekarang informasi itu baru sebatas informasi yang belum tahu persis seluruh masyarakat. Tindakan dilakukan atas OTT kemarin, terbiasa perhubungan itu cuma berbentuk terbualan administrasi.